Selamat malam teman-teman, sekarang saya berada di sebuah art shop ya di Tegalalang, area Tegalalang, tempatnya di Jalan Andong ya. Sekarang ini saya bersama rekan saya sebagai pengrajin Lampurotan ya di sini. Silahkan Mas, perkenalkan diri Mas. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Rudi Santoso. Saya pemilik art shop, artomor shop, yang berada di Jalan Raya Tegalalang, Andong, camatan Ubud, pastinya Provinsi Bali. Umur 30, asal dari Banyuwangi, dan status saya sudah berkeluarga. Kapan Mas mulai menjalankan usaha ini? Sejarahnya gimana? Tolong diceritakan. Sebelumnya, awal mula usaha, merintis usaha artomorok ini berawal dari handicraft di tahun 2014 sebelum saya berkeluarga. Sejarahnya, dari situ saya bisa belajar gimana cara berwirausaha untuk mengembangkan usaha dari handicraft sampai di titik ketemu sama Ratan Lem di 2019. Di sini saya mulai belajar dan menekuni. Ya Mas, kan dulu setahu saya ya kan di handicraft ya, jadi bikin barang-barang dari kayu, dari triflex gitu ya. Banyakan signboard kan ya. Nah itu, kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah haluan jadi ke lampu rotan ini? Di 2017-2018, usaha saya mengalami kesulitan untuk persaingan bisnis handmade. Dan di 2019, saya ketemu teman untuk mencari solusi kesulitan saya. Ketemulah sama dengan Ratan Lem ini. Berarti, apa karena mungkin karena sepi orderan mungkin dulu handicraftnya? Sehingga memutuskan untuk pindah ke lampu rotan? Atau karena waktu itu lagi booming juga mungkin ya produk rotan ini? Di satu sisi sepi job nggak begitu. Soalnya saya ada bayar. Di nomor duanya, Ratan Lem waktu itu lagi booming-boominya dan lagi head-down-headownnya lah untuk penjualan Ratan Lem. Berarti itu tahun 2019 ya? 2019 tepatnya. Kenapa Mas lebih memilih jalan usaha ini dibandingkan yang lainnya? Kalau kita tahu kan di Bali ini industri pariwisatanya yang seksi itu, yang banyak tuh di sini. Kenapa Mas lebih memilih ke usaha ini? Di waktu itu, di 2019, Ratan Lem di Bali lagi termasuk item baru. Dan sangat langka atau minim untuk arsop yang bisa buka Ratan Lemnya. Makanya di 2019 saya memutuskan untuk hijrah ke Ratan Lem. Jadi mungkin kalau boleh bantu dijelasin, jadi permintaan banyak pada saat itu, tapi pengrajin masih sedikit gitu ya? Bisa dibilang gitu, permintaan sangat banyak, waktu itu pengrajin sangat minim. Dan kita sebagai supplier yang ada di Bali, terutama saya, itu sangat kewalahan sekali. Waktu merintis itu modal awalnya apa sih? Apa banyak atau gimana? Atau hanya modal lengkul? Coba tolong ceritain sejarahnya. Kalau sejarah awal mula modal, untuk Ratan Lem sih bisa dibilang kita harus bermodal. Dalam arti skill memang dibutuhkan, tapi modal harus. Awal mula modal di 2019, untuk usaha Ratan Lem saya di kisaran 17 sampai 20. 2019 akhir, saya ketemu big buyer dan barang Ratan Lem pun booming meledak segitu hebohnya. Omset untuk per bulan, itu bisa saya kantongi seminim-minimnya 200, 175 di bawah 200 lah, satu bulan. Itu omset ya mas? Itu omset. Berapa orang yang kerja di sini mas? Untuk yang kerja saat ini yang ada di dalam mes, itu tiga orang. Tapi kita bisa sebarkan itu yang ada di luar itu sekitar 6 sampai 7 orang. Jadi ada yang kerja di sini, ada yang di rumahan juga berarti di tempat lain? Yang berkeluarga kerjanya di kos-kosan, di tempat lain, itu kita anterin barang, barang yang jadi kita ambil, itu ada 6. Untuk sekarang dari kerajinan ini, berapa omset yang dihasilkan mas? Kira-kira per bulannya atau per tahunnya? Sekarang kita turun 20-30% dari omset awal. Abis beres pandemi ini malah jadi agak lesu ya? Abis pandemi agak lesu pasti, pasti semua merasakan di mana-mana. Tapi kalau pas pandemi kemarin gimana? Pas pandemi kita malah produksi lagi heboh-hebohnya dan mungkin retail nggak ada, cuman order kita lebih dari normal. Oh yang untuk wall sale ya? Iya, untuk wall sale. Kebanyakan ngirimnya ke mana mas? Kalau big buyer sih saya kebanyakan dari Australia sama Perancis. Bagaimana cara Mas Rudy memasarkan produk? Untuk pemasaran produk masih dalam proses belajar. Sekarang kami bisa dilihat di IG kami, Artomoro Shop, Ratan Artomoro, dan bisa di cek di Facebook Rudy Santoso. Jadi sudah menggarap media online ya? Iya, sudah merambah ke media online. Tapi paling banyaknya sih kita mendapatkan bayar dari toko. Oh toko ya? Berarti bayar datang langsung ke toko? Bayar datang langsung ke toko. Jadi mungkin itu yang untuk saat ini yang paling efektif berarti ya? Cara memasarkannya dengan memajangkan produk-produknya di toko ya? Iya. Bisa diceritakan Mas, proses pembuatan lampu rotan mungkin ya secara garis besar aja bagaimana prosesnya. Terus bisa diceritakan mungkin proses yang paling rumitnya apa, terus kendala-kendala dalam prosesnya itu apa yang selama ini dijalankan? Proses yang paling rumit itu dari pertama untuk pembuatan rangka. Pembentukan, kita semua pakai metal, dan untuk tahap berikutnya proses penganyaman. Dan untuk tahap ketiga, kita finishing cuman susah. Keluh kesahnya untuk produksi ratan lem kita bergantung sangat dengan cuaca. Kalau kita cuaca dengan seperti yang saat ini hujan, susahnya kita jamur. Jadi terkendala dengan alam juga ya? Alam. Bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat lampu rotan ini Mas? Terutama si besi. Dan kedua ratan. Yang datangnya dari Surabaya ataupun Kalimantan. Sejauh ini ada kendala nggak masalah material? Kendala material pasti ada di perjalanan. Maksudnya gimana di perjalanan? Di perjalanan, kadang kita sudah pesen dari Surabaya ke Bali, biasanya itu selambat-lambatnya itu dua hari. Kadang di jalankan kita nggak tahu terkendala. Mungkin truk macet atau mogok di jalan, kita nggak tahu. Itu kendalanya. Dalam sebulan kira-kira berapa banyak lampu rotan yang bisa diproduksi di sini Mas? Untuk saat ini saya dalam satu bulan per orang, di sini ada tiga per orang satu bulan bisa mendapatkan 70 bisis. untuk big size ya, bukan small size. Kalau big size kita bisa mendapatkan 70 bisis. Jadi total kalau kita punya 90, maksimal kita bisa bikin sekitar seribuan. Satu bulan ya? Satu bulan. Kemudian yang terakhir ini Mas. Sukanya apa, terus dukanya apa selama menjalankan usaha ini? Senangnya kita dapat cuan, susahnya pas lagi bayar komplain masalah ratan yang belum kering. Apa dulu pernah kena tipu gitu atau gimana? Kalau kena tipu belum pernah, tapi kalau duit macet itu adalah. Terus apa pernah mengalami sesuatu yang buruk, misalkan kecelakaan kerja atau gimana, pernah enggak? Kalau kecelakaan kerja, Alhamdulillah sampai di saat ini, dari 2019 menekuni ratan lem, Alhamdulillah belum pernah. Nah yang terakhir Mas ini di luar yang 10 pertanyaan tadi ya, rencana apa yang akan Mas lo dilakukan ke depannya untuk mengembangkan usaha ini? Terus mungkin ada cita-cita apa yang sampai sekarang belum tercapai? Rencana sih ke depan pengennya, pengen menambah workshop baru. Mungkin kita akan menambah satu atau dua untuk barang handmaids. Dan kedua, cita-citanya, karena saya sebagai orang perantau, pulang kampung itu pasti pengennya kita mendapatkan big bayar dan bisa produksi di Jawa dan bisa balik kampung di Banyuwangi. Oke, Pak Surudi, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Surudi tetap sehat. Amin. Usahanya lancar. Apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Terus buat teman-teman, silakan ambil yang positifnya. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam ekspor! Salam ekspor! Selamat menikmati! Selamat menikmati!